selamat menikmati subscribe, tolong di subscribe dulu channel Pak Sabar biar Pak Sabar channelnya berkembang, biar Pak Sabar semangat membuat video, yang mau konsultasi Pak Sabar melayani jasa konsultasi online, silahkan chatting di nomor WA Pak Sabar 0822-2179-9480 boleh tanya tentang apa saja, jodoh, rejeki keuangan, bisnis, karir, masa depan rumah tangga, kehidupan pribadi anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini dia tulis mencintai atau di tendensi yang lain atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga pria edaman lain, wanita edaman lain, nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu tarot, dijelaskan kira-kira yang terjadi kalau baik untuk motivasi, kalau kurang baik untuk lebih hati-hati, introspeksi diri, lebih dekat dengan Tuhan Yang Maisa, nasib seorang tidak akan berubah kalau seseorang itu tidak mau merubahnya ya kita mulai dari data-data yang masuk yang dihimpun oleh asisten Pak Sabar ya, tim kreatif Pak Sabar ini nama Muhammad Aliando Sarif ya lahir 26 Oktober 96 umurnya 23 Aliando ya ini kalau dilihat dari bintangnya ini Aliando ini 26 Oktober ini Scorpio Scorpio itu simbolnya kalah jengking jadi Aliando ini tipe orang yang sangat protektif dengan pasangan ya Aliando ini mempunyai apa ya, dia kalau mencintai orang itu begitu sepenuh hati jadi akhirnya tenderung karakter protektif tapi dia, kelebihannya dia sangat sayang keluarga dia sangat menjaga keluarga sekali ya kalau dari Peton Neptunya 26 Oktober 96 ini Aliando ini lahirnya 1 Wage ya 1 9 Wage 4 13 1 Wage ini biasanya karakternya orangnya sedikit gampang mutung lah gampang apa ya gampang tersinggung, gampang putus asa tapi kelebihannya dia orangnya dermawan dia senang berbagi tidak harus menunggu banyak dia senang berbagi di situasi apapun ya Prili Prili Latu Konsina ya ini 15 Oktober 96 umur 24 tahun ini Aliando dan Prili ini hanya selisih 10 hari lahirnya ya ini datanya seperti itu Zodiaknya Libra timbangan ini Zodiak Libra ini biasanya Prili ini cenderung orangnya apa ya sedikit kalau mau melangkah itu selalu ragu-ragu dia terlalu banyak pertimbangan orang Libra seperti itu ya kalau dari Petonnya Selasa Pon ya 35 Oktober 96 itu lahirnya Selasa Pon Selasa 3, Pon 7, 10 ini karakternya berapi-api tapi kadang mau melangkah takut jadi dia butuh sosok yang menyeimbangi ini menurut Pak Saber kalau dihitung dari hari lahirnya Aliando itu Setu Wage, Prili itu Selasa Pon itu jumlahnya 23 itu sangat bagus ya mereka pasangan yang bagus banget kalau dilihat dari karakter hari lahirnya ini mereka api dan air mereka cocok mereka saling mendinginkan dan saling menyemangati ya begitu terapangan Pak Saber untuk Aliando Sarif ya sekarang Pak Saber akan pakai tarot bagaimana kira-kira apakah Aliando Sarif dan Prili bisa balikan kita lihat dengan kartu tarot sekali lagi yang belum subscribe tolong di-subscribe channel Pak Saber biar Pak Saber channelnya berkembang biar Pak Saber semangat buat video yang mau konsultasi Pak Saber melayani jasa konsultasi online silahkan chatting di nomor 5 Pak Saber 0822-2179-9480 boleh tanya tentang apa saja jodoh, rejeki, keuangan, bisnis, tarir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini dia terus mencintai atau di tendensi yang lain atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga pria idaman lain, wanita idaman lain nanti sama Pak Saber ambilkan kartu tarot dijelaskan kira-kira apa yang terjadi kalau baik untuk motivasi kalau kurang baik untuk lebih hati-hati terus berjadir lebih dekat dengan Tani Maesan nasib seorang tidak akan berubah kalau seorang itu tidak mau berubahnya ini kartu tarot Pak Saber tentang Prili dan Ali Andu ini ada ekokap digambarkan seseorang berbalik arah pergi ke gulung mencari ketenangan ini waktu Saber kalau melihat tanda-tanda ini kemungkinan mereka balik sangat ada ya digambarkan dia berbalik arah itu kemungkinan balik sangat ada pergi gunung mencari ketenangan dia ingat masa-masa indah masa-masa tenang berdua mereka ya ini adalah Queen Oxford digambarkan Ali Andu ini sepertinya masih teringat terus kebaikan Prili ya masa-masa indahnya masih teringat dianggarkan sosok ratu di mata Ali Andu ini ya jadi dia sulit untuk move on ini kemungkinan kembali sangat tinggi ya digambarkan seperti ini digambarkan seorang ratu dulu isengkan alangka balai jubusaran dan mahkota ya perasaan Ali Andu ini sulit untuk dipungkiri dia masih sayang ke Prili ini ada Well of Fortune Roda Keberuntungan ini digambarkan mereka ada kemungkinan jadi sekali ya Well of Fortune Roda Keberuntungan ini artinya mereka bisa balikan bisa benar-benar akan justru akan lebih baik di season kedua dalam asmara mereka ini ya Pak Sabar mengatakan season kedua kalau orang balikan itu yang belum subscribe tolong di subscribe channel Pak Sabar biar Pak Sabar channelnya berkembang biar Pak Sabar semangat buat video yang mau konsultasi Pak Sabar melayani jasa konsultasi online silahkan chatting di nomor Bapak Sabar 0822-2179-9480 boleh tanya tentang apa saja jodoh, rezeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini dia tulis mencintai atau ada tendensi yang lain atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga peredaman lain, mati edaman lain nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu taruh dijelaskan kira-kira yang terjadi kalau baik untuk motivasi kalau kurang baik untuk lebih hati-hati terus berkesi diri lebih dekat dengan Tony Maesha nasib seorang tidak akan berubah kalau seorang itu tidak merubahnya sampai jumpa di lain kesempatan sukses selalu, semangat selalu, optimis selalu